Pak Besta ada planning, itu akhirnya nanti kandangnya itu penuh modalnya dari jual troto. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi, tapi tak jelasin dari saya punya kandang 2, 4, 8 sampai sekarang dari segini banyak. Itu juga kita, saya keluar modalnya hampir nggak keluar modal. Jadi, jual troto kumpulin untuk investasi lagi. Telah lihat di sini kesan-pesannya apa? Ya, di sini saya lihat memang kualitasnya nih burung-burungnya bagus-bagus. Saya ngilah kalau ke sini, mau tak ambil semua aja. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Halo, selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Hari ini saya kedatangan tamu dari Semarang. Dengan Pak siapa? BF-nya apa nih Pak? Dengan Bapak Besta dari B26 BF Semarang. Bapak Besta B26 BF Semarangnya mana ini? Tandang. Tandang? Tandang Semarang. Ya, jadi saya review Pak Besta ini. Kenal saya sudah lama Pak Besta? Udah, lumayan nggak ya? Baru tahun-tahun... Setahun? Belum ada, ya. 8 bulan? Kurang lebih 8 bulan. Jadi, awalnya Pak Besta, bedol kandang Pak ya? Ya. Bedol kandang, kira-kira sebulan yang lalu ya, ambil betina lagi. Ambil betina lagi satu, saya antar. Waktu pedul kandang juga Pak Besta pasrah, bongkoan kalau orang Jawa bilang. Jadi minta dengan anggaran yang sudah disampaikan, minta yang terbaik. Akhirnya saya pilihkan yang terbaik, saya antar ke sana pak ya. Saya antar ke sana, terus ya puji Tuhan nanti biar diterita sendiri yang ini, Frances saya. Jadi setelah itu ambil betina dan hari ini rencana, bukan rencana ya, sudah ambil jantan ya. Pastol ya. Ya jantan. Jadi ada tiga kandang, sudah satu kandang sudah terisi dari tempat kita. Terus ambil betina ini mau ambil jantan untuk isi kandang kedua ya rencananya ya. Pak Besta, waktu saya kirim betul kandang pertama, sampai saat ini berapa kali produksi pak? Dari pertama betul kandang itu sudah tiga kali produksi. Tiga kali ya. Alhamdulillah langsung produksi. Langsung produksi. Jadi pas kebetulan betul kandang dari kita, pernah saya bikinkan videonya juga kalau tidak salah ya. Sudah saya bikinkan kontennya. Terus sampai sana tidak lama ya? Langsung kemarin sampai sana itu, kalau dasar hari Selasa, hari Jumatnya langsung nelor. Oh, jadi tiga hari nelor. Unjal langsung nelor. Terus langsung produksi, produksi, produksi tiga. Dapat tiga periode? Ya tiga periode. Tiga periode. Berapa, berapa pak? Yang pertama itu tiga telur, notus dua. Tiga telur, notus dua. Yang kedua tiga telur, notus dua. Notus dua. Yang terakhir itu dua telur, notus satu. Dua telur, notus satu. Dua telur, notus satu. Karena betinanya bunuh tua ya? Ya. Bunuh tua, makanya kemarin minta dikirim betina lagi. Ya. Sudah mulai dijodohkan lagi. Ya. Ini tadi sudah dilihat di CCTV, sudah angkut sarang betinanya ya? Ya. Kita mulai unjal lagi. Semoga nanti ini unjal. Kalau tidak salah, unjal satu, dua hari. Terus biasanya tiga, empat hari mengendok. Biarin saja nelor tidak dikawini. Biarin saja. Nanti setelah mengendok sekali, dua kali, tiga kali, keempat mungkin. Sambil dilihat di CCTV. Kalau di hari ketiga, di hari keempat sudah tidak menelor. Nanti hari kelimanya diambil telurnya. Diambil telurnya, nanti dibiarkan dua hari. Supaya dia, apa, badannya enak lah, habis nelor. Itu kan biasanya kalau orang capek. Biar dia recovery badannya seger. Nanti hari ketiga, jantannya baru dilepas. Tenisnya sama seperti yang kemarin. Jadi jantannya kalau bisa pagi, betinanya dikasih makan dulu kenyang. Jantannya jangan dikasih makan. Dimandikan, terus disemprot agak basah. Leher ke atas, jangan kena air kalau bisa. Kalau mau cepat lepek, ya kasih sampo. Jadi jajar. Nah produknya hebat, bagus itu. Jadi setelah itu baru dilepas, ditungguin saja sehari dua hari. Kayaknya kalau sudah betinanya nelor, sepertinya untuk proses kawinnya tidak susah. Jadi semoga bisa nyambung produksinya. Karena grip betinanya ini sama, di platinum premium. Jadi nanti diharapkan betinanya yang disusulkan ini bisa melanjutkan produksinya. Amin. Dan di sana muda kandang ya kemarin ya? Kemarin muda kandang. Muda kandang semua. Sesuai spek. Sesuai spek. Pemula dikasih muda kandang yang muda rawatnya. Gak terlalu trouble. Ternyata tidak trouble juga. Alhamdulillah tidak trouble juga. Jadi puji Tuhan, istilahnya memang kandangnya juga niru tempat saya ya Pak Besta ya. Lihat di youtube, niru tempat kita. Ada tiga kandang. Ya nanti pelan-pelan lah. Toh ini juga kegiatan untuk bapak ya. Jadi karena Pak Besta ini sibuk ini saja sudah cancel kedua kali. Baru ketiga kali ini baru ketemu saya. Jadi utangnya terbayar ya. Janji main ke tempat saya. Kemarin cancel-cancel dua kali. Karena memang pekerjaan beliau kadang-kadang dipanggil mendadak harus jalan. Ya kalau ada trouble seperti itu. Nah ini tadi dari pagi sudah lihat-lihat jantan sudah ada strek satu ya. Ya strek satu nanti ya. Semoga apa namanya sambil nunggu betina lama yang ambrol ini nanti bisa dijodohkan dapat dua kandang ya Pak Besta ya. Pak dari tadi pagi bapak lihat-lihat di tempat saya. Saya pernah ngomong ya. Sudah tak ceritain ya. Awal mohiwal saya juga seperti apa. Terus di kandang yang sebelah sana seperti apa. Di kandang yang baru seperti apa. Ya nanti boleh ditiru lah ya. Jadi supaya ke depan juga ada gambaran gitu. Jadi hobi ini tidak hanya mengeluarkan uang. Tapi bisa mendapatkan uang. Terbukti sudah panen tiga kali. Betul ya. Betul. Tiga kali. Apa yang mau disampaikan kesan-pesannya setelah kesini seperti apa ini. Saya ingin mengerti ini Pak Besta. Sebelumnya saya terima kasih dulu Pak. Sudah bisa dijamu kesini, main kesini. Welcome sekali disini. Jadi saya disini juga banyak belajar lah. Sebagai seorang pemula saya kan. Jadi saya banyak belajar disini. Gimana sih mengurus ternak murai gitu loh. Jadi mungkin disitu saya ambil pelajaran nanti. Supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi nanti. Gitu ya. Terus kembang. Dari awal spek yang tak sampaikan. Apakah memenuhi ekspektasi? Jendeng kan? Memenuhi ekspektasi Pak Besta? Ya sesuai ini memenuhilah ekspektasinya. Kalau tidak, tidak mungkin kesini ya Pak. Gitu ya. Jadi bedol kandang. Ambil betina. Ini sudah ketiga kali nih. Disini. Jadi. Terus apa? Setelah lihat disini kesan-pesannya apa? Ya. Disini saya lihat memang. Kualitasnya nih burung-burungnya. Bagus-bagus. Saya ngiler kalau kesini. Mau tak ambil semua jadi. Tapi tidak mau. Jadi tadi memang gini teman-teman. Banyak Frances saya. Yang sudah jadi Frances saya. Atau yang belum pun. Kadang memang lebih baik saya suruh main kesini Pak. Kenapa lebih baik saya suruh main kesini. Jadi saya juga tidak terlalu capek untuk menjelaskan spek. Ya kalau orang tanya kadang-kadang yang saya bingung itu. Kalau Pak Besta saya tidak bingung. Karena. Pak saya minta anggaran sekian. Minta bedol kandang. Pilihannya mana saya manut gitu. Nah ini kadang saya yang bingungnya itu. Kalau suruh milihin yang terbaik itu jadi. Jadi. Jadi apa ya. Mohon maaf. Kadang orang itu kan ada yang pikirannya kurang bagus. Ya. Nanti takutnya dipilihnya ini. Pasti dipilih yang jelek gitu. Orang kan berpikirnya seperti. Padahal kita terbalik. Jadi kalau saya disuruh orang memilih orang. Itu saya malah paling takut Pak. Takutnya itu apa. Apakah nanti sesuai ekspektasinya. Tapi saya selalu mencoba. Real. Dan material. Ya kenyataan kita seperti ini. Makanya kalau. Kalau beberapa teman yang mau jadi konsumen. Atau sudah jadi konsumen saya. Saya lebih. Lebih senang kalau mereka datang. Pak Besta. Pak disengahkan kesini Pak. Jadi disini itu. Nanti kita terbuka. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke tempat saya akan tahu. Tak jelasin. Dari depan. Terus lorong itu yang buat sekolah. Terus tempat trotolnya. Terus tempat betinanya. Pasangan yang lagi bodol. Tempat betina yang lagi bodol juga. Tandang ternaknya boleh lihat satu persatu. Kita. Kita lihatkan. Jadi. Saya berusaha. Terbuka dengan konsumen saya. Konsumen dan calon konsumen. Jadi kita enak Pak. Kita berbisnis. Kita ngomong ini bisnis. Jadi berbisnis itu lebih enak. Jadi. Lihat sendiri. Kualitasnya seperti apa. Masalah harga. Nanti itu mengikuti kualitas. Seperti itu. Selama ini yang saya berikan ke Pak Besta ini. Harga saya itu sudah harganya. Atau harga saya lebih murah. Atau saya harga. Saya lebih mahal daripada kualitasnya. Itu masukan ini. Ya sesuai kualitasnya Pak. Sesuai kualitasnya ya. Sesuai kualitasnya ya. Sesuai kualitasnya. Harga tidak pernah bohong. Oh. Harga tidak pernah bohong. Jadi kemahalan tidak ya. Kemahalan. Mungkin sedikit kemurahan. Karena di balik harga itu. Saya juga dapat ilmu. Burungnya juga sesuai kualitasnya. Ilmunya juga dapat. Jadi selama ini. Istilahnya ya. Sesuai dengan yang diharapkan lah. Seperti itu ya. Ya terima kasih. Jadi saya akan selalu berusaha seperti itu. Tidak saja dengan Pak Besta. Jadi dengan teman-teman yang lain pun. Saya akan berusaha seperti itu Pak. Karena kembali kalau Pak Besta ikut Frances saya. Saya juga akan mengajarkan. Kita ngomong ini bisnis. Hobi-hobi yang membuat kita senang. Yang menghasilkan uang. Jadi nantinya besok kalau Pak Besta dengan istrinya. Itu jadi tahu. Biasanya hobi itu kan menghabiskan uang. Ini saya berusaha mentransfer atau men-sharingkan ke Pak Besta dan bapaknya. Mungkin besok kalau istrinya datang boleh diajak ke sini. Jadi dilihatkan memang ini bisnis yang dalam tanda kutip menghiurkan. Dalam tanda kutip menghiurkan itu dengan modal yang kita tanam. Ya kembalinya itu bagus gitu. Tetap ada risiko. Saya ngomong tahu. Risiko kita beternak main malu hidup. Satu ya mati. Kedua dicuri orang. Ketiga lepas. Tiga itu. Itu pasti akan ada. Cuma sesuai dengan prisi ekonomi semakin ada tinggi risiko ya. Semakin marginnya atau keuntungannya besar gitu. Apalagi ini hobi. Di hobi kalau bisa menghasilkan uang pasti lebih baik. Jadi nanti istrinya boleh diajak ke sini kapan-kapan kalau pas main. Jadi gak apa-apa kita terbuka. Jadi terbukanya itu nantipun saya malah menyarankan dana yang sudah ditanam di breadingnya ini. Di satut mas. Jadi dengan beli indukan berapa, bangun kandang berapa, pakai CCTV berapa semua. Dibikin pembukuan sendiri. Kasih satu buku gitu. Nanti kita sudah mulai jual trotol. Jual trotol. Jualnya berapa. Jualnya berapa. Jadi duit ini paling tidak ada tulisannya. Kalau duitnya kemana saya tidak tahu dan tidak mau tahu. Itu rahasia-rahasia dapur sendiri. Cuma kalau boleh saya sampaikan ke Pak Besta. Dana ini kalau bisa ada rekening satu. Khusus memang untuk buruk. Jadi nanti kalau sudah mulai jualan trotol segala. Karena ini trotolnya sudah ada toh. Mau jual trotol segala. Dananya dimasukkan di bank itu dan ditabung mas. Ditabung. Nanti mungkin tidak ada yang punya planning. Setengah tahun lagi dengan tabungan ini. Atau saya nabung ini. Saya ingin ambil. Mungkin kalau berbesar hati. Ambil di tempat saya. Saya mau ambil berdina lagi. Nanti setahun depan saya mau ambil jantan lagi. Jadi kalau Pak Besta ada planning itu akhirnya nanti kandangnya itu penuh modalnya dari jual trotol. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi tadi tidak jelasin dari saya punya kandang 2, 4, 8 sampai sekarang dari segini banyak. Itu juga saya keluar modalnya hampir tidak keluar modal. Jadi jual trotol kumpulin untuk investasi lagi. Tadi tidak pamerin di belakang. Jadi saya memang ada lahan sekitar 800 meter. Di belakang masih berupa setengah sawah. Yang tidak setengah sepertiga ya. Karena sebagian sudah uruk. Itu memang saya mau bikin kandang modern kalau menurut saya. Setelah saya keliling ke Palembang, ke Lampung, naik Jawa sudah tidak usah diomong. Saya sering jalan. Terus ke Madura. Itu memang saya mau bikin desain kandang yang memang ada sirkulasi airnya. Di mana sirkulasi airnya ini ada ikan cintulnya itu. Saya memang mengadop teknologi atau desain dari Dira BF Madura. Pak Jumadi. Saya mau desain ke sana. Saya mau bangun 30. Mungkin yang sini nanti akan tak pindah ke sana. Jadi saya tidak menambah kandang rencananya. Cuma tak pindah ke sana. Kandang yang tidak bisa. Kan ada 14 ini yang bisa. Yang depannya kan bisa tak jebol belakang. Tak tambah 2 meter. Tak desain. Bisa. Cuma yang 14 sama 10 tidak bisa. Karena belakangnya gudang. Itu nanti mungkin tak buat sekolah saja. Jadi trotol yang nyekolahin tempat kita. Satu kandang tak isi satu, 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 satu semua. Panennya setelah pasol. Depannya dikasih masyarakat. Sudah seperti itu. Planningnya seperti itu. Jadi akan siap pindah ke belakang. Cuma ini planning mungkin baru digarap akhir tahun inilah. Planning selesai awal tahun atau tengah tahun 2023. Proyek jangka panjang. Karena memang kita cuma pakai satu tukang las dan lain-lain. Satu tukang bangunan, satu kene. Cuma tiga orang. Jadi kita bangun bertahap. Tadi kita tidak jelasin. Saya baru nyicil cakar ayam. Sudah ada. Dari sebulan, dua bulan lalu. Tiap minggu kita nyicil. Ini saya nyicil bata. Hari ini sudah datang hampir 5 ribu, 5 ribu, 6 ribu. Eh 5 ribu, ya 11 ribu. Ini hampir hampir 17 ribu. Saya untuk magedala smuter sama bangun itu butuh hampir 30 ribu. Tak cicil saja. Tiap minggu dicicil. Tiap minggu dicicil supaya tidak berat. Seperti itu. Jadi itu teman-teman Youtube. Jadi Pak Pesta Semarang ini hari ini berkunjung ke tempat kita. Untuk ambil perjalanan pasol. Nanti rencana untuk ternak juga. Dan apa namanya diharapkan ya besok berkembang untuk pensiun Pak ya. Untuk pensiun, biarpun pensiunnya masih lama. Tapi dari sekarang mulai ditata seperti itu. Ada saran-saran lagi Pak Pesta? Tidak ada. Oke teman-teman Youtube. Monggo Pak Pesta pamitan dengan teman-teman dulu. Nanti saya sambung penutupnya. Baik terima kasih. Saya dari Pesta B26 BF Semarang. Pamit dulu. Oke teman-teman Youtube. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah setia di channel saya. Selamat siang. Salam konservasi. Berkah Dalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. » Selamat menikmati. Terima kasih.